Ya nggak tahu juga sih itu banjir datang sendiri, pergi sendiri gitu, Pak. Jadi kadang-kadang tuh sehari dua kali banjir pagi sama sore. Jadi ya gimana sih aktivitasnya gitu kalau mau pagi ada banjir, ya aktivitas nggak seperti biasanya. Kalau sore apa lagi? Pagi dulu datang, ntar banjir nggak ada. Datang lagi sore, biasanya tuh jam sepilih udah banjir. Pertama perkenalkan dulu nama saya ini, saya bekerja di perikanan selama lima tahun. Pengalaman saya yang sebenarnya sejauh ini, penangkapan ikan berkurang. Jadi penghasilan saya, ya sementara berkurang suka. Di sini, seap banjir terus, perubahan terus setiap sore banjir, masuk ke rumah. Ya waktu itu sebelum corona, penghasilan ikannya lumayan. Cuma sekarang, ya gimana ya? Ya jauh lah kalau sebelum-sepilih corona itu penghasilan dari ikan aja, sehari kayaknya bisa dapat dua kital, sekital. Tapi sekarang enggak. Karena musimnya rop-ropan terus, diwanji terus. Ya gimana lah, jadi berkurang lah gitu penghasilannya. Sekjen PBB Antonio Guterres pernah berujar bahwa tidak ada satupun kelompok atau negara yang dapat kebal efek krisis iklim. Meski demikian, dari spektrum kelompok yang ada, perempuan terlebih yang jadi nelayan, menjadi salah satu yang paling rentan, bersanding dengan mereka yang miskin dan tak punya privilege. Hal itu terlihat jelas di kawasan pantai utara Jawa atau biasa kita kenal sebagai Pantura. Di pesisir Semarang, tepatnya di Tanjung Mas, krisis iklim membuat kelompok nelayan dan perempuan susah. Efeknya cukup kompleks karena menyasar ekonomi mereka. Sementara di wilayah lain seperti Indra Mayu, Jawa Barat, krisis iklim juga turut mengubah peruntungan banyak perempuan nelayan dan Emi bukan satu-satunya. Tahun lalu itu kita di sini perempuan nelayan itu tanpa-tanpa terkena banjir rauk. Sampai yang rumahnya dekat dampak itu sampai masuk ke rumah. Karena dampaknya itu bukan hanya satu bulan, dua bulan. Itu karena tampaknya itu kena air semua. Biasanya kami itu dari tampak dapat penghasilan itu ikan bandeng biasanya akan dikenolah untuk menjadi abun. Karena ikannya itu semuanya pada bubar. Jadi saya harus berpindah profesi dari itu tumbuhan-tumbuhan yang ada di situ, pangruh, pangruh. Jadi jenis salah satu jenis pangruh itu ada yang bisa digunakan dan dimanfaatkan. Itu buat bikin ujus bidadah. Ya dari itu kita biasa nanam 5 ribu ekor, 6 ribu ekor. Kita dapat 1 ton 12 gintal. Kalau ke tahun seteran sih itu jauh banget, setahun. Mungkin tarik. Karena ikannya juga nggak bisa itu. Ketujungannya juga. Krisis iklim yang dialami perempuan nelayan itu sangat luar biasa. Karena dari cuaca yang kurang menentu, tangkapan ikan yang berkurang, ditambah kondisi desa-desa pesisir yang sekarang ini semakin banyak yang tenggelam, itu semakin membuat beban perempuan nelayan yang ada di kehidupan masyarakat pesisir dan nelayan. Indikator adanya krisis iklim di Indramayu adalah banjir rob. Pada 2015, ambil contoh, banjir rob melanda di delapan desa di satu kecamatan dengan total luas wilayah yang terendam mencapai seribu hektare lebih. Proyeksinya, setiap tahun luas rendaman akibat banjir rob terus bertambah. Banjir rob disebabkan oleh berbagai faktor, seperti topografi wilayah, kenaikan gelombang air laut, sampai curah hujan tinggi. Di Indramayu, curah hujannya cenderung mengalami peningkatan. Baru-baru ini, banjir rob kembali muncul, intensitasnya lebih tinggi dan dampaknya lebih besar. Permasalahan serupa tak sekadar ditemui di Indonesia, melainkan di negara lainnya, seperti India, sampai Afrika Selatan. Situasinya pun tidak jauh berbeda. Krisis iklim membuat beban perempuan nelayan bertambah besar lewat sederet pukulan, dari tangkapan ikan yang menyusut, hingga meminggul tanggung jawab untuk menghindarkan keluarga dari jurang kemiskinan. Ya, dari tangkapan ikan yang berkurang, itu jelas untuk modal perbekalan melaut pun itu juga, awalnya juga modal hutang, membeli BBM, KS Solar, beli es batu, bekal lainnya itu adalah awal dari hutang. Di mana dari tangkapan sendiri, kalau tidak ada hasil, itu hutang jelas menumpuk. Di mana apa yang bisa dilakukan perempuan, yaitu kalau punya tabungan, bolehlah mereka memanfaatkan tabungan yang disimpan. Tapi kebanyakan masyarakat nelayan itu sulit menabung, karena memang pendapatan yang kurang menentu itu. Jadi perempuan kalau bisa hutang, yang dilakukan hutang, atau menjual yang bisa dijual, bahkan menggadekan apa yang bisa digadekan untuk menutup kebutuhan kehidupan keluarga nelayan itu sehari-hari. Posisi perempuan nelayan sendiri di Indonesia sebetulnya sangat krusial. Dalam mata rantai perikanan dan kelautan, perempuan nelayan memegang posisi di empat tingkatan. Praproduksi, perempuan nelayan menyiapkan bekal melaut. Produksi, sebagian perempuan nelayan ikut melaut. Pengolahan, perempuan nelayan berperan dalam mengolah hasil tangkapan ikan serta sumber daya pesisir lainnya. Pemasaran, perempuan nelayan memilah, membersihkan, dan menjual hasil tangkapan melaut. Tak ketinggalan, 48 persen pendapatan dari keluarga nelayan disumbang oleh kontribusi para perempuan di dalamnya. Masalah tidak berhenti sampai di situ. Krisis iklim kian memperpanjang daftar rintangan yang dihadapi para perempuan nelayan. Sebelumnya lebih dulu muncul diskriminasi yang termanifestasi melalui kurangnya pengakuan profesi untuk para perempuan nelayan. Sejauh ini, mereka hanya mendapat status sebagai ibu rumah tangga di kartu identitas. Namun, alatnya selama yang ada kami lakukan untuk pendampingan pengakuan ini, alatnya adalah di pemerintah. Karena memang mereka belum sepenuhnya mengakui perempuan itu enggak baik loh disebut nelayan. Sama saja pernah ada celotehan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang sempat membuat saya menangis juga ya pada waktu itu bahwa kalau negara mengakui perempuan nelayan itu sama saja menistakan. Dan itu enggak adil bagi kami. Bahkan dari pemerintah desa sempat menantang perempuan-perempuan ini bisa melaut sendiri tidak tanpa suami. Terus kami balik tanya, suami bisa melaut tidak tanpa istri? Nah, sebetulnya mereka ini tidak hanya posisi siapa yang membantu, tapi mereka memang benar-benar bekerja sama ketika melakukan aktivitas di laut antara suami-istri tidak ada yang disebut pembantu atau sebut buruh. Tidak diakuinya profesi mereka sebagai nelayan di KTP merupakan kerugian. Lantaran dengan begitu mereka tidak bisa membuat kartu nelayan yang dapat membuka akses ke berbagai pemenuhan hak. Ketika sama-sama laki-laki mendapat resiko di laut, mereka dapat jaminan perlindungan loh. Dari kecelakaan, dari musibah sampai kematian. Nah, perempuan ini sama-sama mengalami resiko, tapi mereka enggak dapat perlindungan. Keadaan diperkeru dengan adanya konflik ruang di berbagai wilayah yang mengancam posisi maupun penghidupan perempuan nelayan. Kalau ngomongin perampasan ruang, sedih ya mas. Jadi, dampak dari perampasan ruang, dari kepembangunan kebijakan pemerintah yang salah urus menurut kami ya. Banyak pembangunan-pembangunan yang merugikan masyarakat pesisir yang terdampak. Di antaranya kayak tambang pasir, reklamasi, pembangunan wisata-wisata yang memang sebetulnya bisa dikaji lebih dalam. Dampaknya apa sih untuk masyarakat pesisir yang nanti kena dampak? Banyaknya desa-desa yang tenggelam, ada tambang-tambang yang masih dilakukan di beberapa pulau yang mengancam mereka juga akan kehilangan pulaunya, kehilangan aktivitas mata pencahariannya, dan anak-anak juga terancam dari akses sekolah, perempuan kalau mengalami sakit, hamil, dan lain sebagainya, itu juga sangat merugikan untuk masyarakat secara umum dengan adanya perampasan ruang yang salah urus itu. Kebetulan saya sebagai perempuan nelayan, karena kebanyakan di sini itu, kebanyakan itu tampak. Jadi ya, harus gimana ya? Saya itu harus berprofesi sebagai perempuan nelayan, karena sesuai usaha yang ada di sini. Sebagai perempuan nelayan, saya harus berpikir jernih itu menghadapi yang jalan kayak gitu. Pokoknya, siap tidak siap, pasti akan kejadian seperti itu. Jadi ya, kami perempuan nelayan merasa banyak kerugian, ya banyak yang jadi pengangguran. Dari bapak-bapaknya juga, karena semuanya berprofesi sebagai nelayan. Jadi saya sebagai perempuan nelayan yang kebanyakan di sini harus pandai-pandai mengikuti bagaimana kami bisa menghadapi jika ada kejala-kejala seperti ini. Bapak-bapaknya juga, Bapak-bapaknya juga, dan keras untuk kejala-kejala. ia banyak kejala-kejala. Ia ingin mempunyai kejala-kejala. Saya ingin mempunyai kejala-kejala tersebut berkelti pada ketika ini. Saya ingin mempunyai kejala.